Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan bikin tutorial makeup untuk ngedate dan pakai produk-produk lokal dan juga drugstore. Sekarang kan kita udah mulai menyesuaikan dengan keadaan new normal, udah bisa keluar, udah bisa ketemu gebetan, udah bisa ketemu pacar. Nah makanya hari ini aku mau bikin tutorial makeup untuk ngedate. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, JiglisiusSnya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Oke, nggak perlu nunggu lama-lama, kita langsung aja. Untuk first step-nya, aku mau pakai Pixi yang Protecting Mist. Ini bisa dipakai sebelum dan setelah makeup, tapi kalau dipakai sebelum makeup enak sih. Jadi bikin kulit kerasa lebih lembab gitu. Kalau nggak salah sekarang sekolah juga udah mulai normal ya. Nah, boleh dong kalau kalian yang sebelumnya school from home, terus sekarang udah mulai masuk sekolah lagi. Gimana perasaannya udah bisa datang ke sekolah, ketemu temen-temen? Kalian tulis di kolom komentar ya. Step pertama, karena mau ngedate, jangan sampai mata panda atau bawah matanya hitam. Jadi, aku mau kasih color correction, tapi hari ini aku mau pakai makeover aja yang color hypnose. Ditaruh di under eye sini ya. Ini aku pakai shade 08. Kalau kalian punya under eye yang hitam sama kayak aku, kalian bisa pakein. Kan biasanya suka ada tuh color corrector, tapi kalau kalian nggak punya, pake lip cream pun jadi. Makeup tuh bisa pake apa aja kok. Kalau udah gini, diratain. Kalau aku tuh kadang ya, kalaupun udah tidur teratur somehow ya tetep aja hitam gitu. Karena hari ini temanya makeup dengan harga terjangkau, drugstore, dan juga local brand, aku mau pakai foundation yang Pixie Serum Foundation. Karena kita mau ngedate, jadi makeupnya jangan pakai makeup yang berat-berat aja. Kita akan ngedate dengan makeup yang natural, tapi tetap cantik. Nah, foundation ini tuh enak banget karena dia tuh bener-bener ringan, terus udah gitu coveragenya oke banget. Jadi, kalau kalian acne fighter atau punya bekas jerawat, kalian bisa pake foundation ini. Ini langsung aku pakein aja. Foundation ini tuh walaupun dipake lama seharian, dia awet, ringan banget, dan coveragenya tuh bagus banget tuh. Oke, jadinya kayak gini. Nah, foundation ini tuh memberikan efek kulit jadi terlihat lebih sehat. Dan itu harganya yang murah banget sih si foundation ini tuh. Oke, nah kalau udah, ini aku akan pake concealer. Ini aku pake makeover. Ini concealer favorit aku banget. Aku taruh di bawah mata. Untuk nge-highlight. Pakainya dikit-dikit aja. Terus kalau mau dipake di hidung juga boleh. Kalau udah kayak gini, kita bisa ratain. Biasanya aku ratain dulu yang hidung. Kalau buat nge-date, aku nggak pake shading dalam. Karena pengen kelihatan makeupnya gemes-gemes natural gitu ya. Jangan sampai kayak terlihat terlalu on banget. Ini aku pake di under eye kayak gini tuh. Aku suka banget sama si Pixie Serum Foundation ini. Karena dia tuh bisa nge-blend dengan complexion apapun juga. Nanti seperti biasa, aku taruh di description box. Nah, berikutnya aku mau pake powder. Dan ini aku pake dari makeover. Aku pakenya masih sponge yang tadi. Untuk nge-set di bagian under eye aku. Terus, aku tap-tap di bawah mata. Nah, berikutnya. Untuk sisa wajahnya, kita pake brush aja. Di tap-tapin, tapi pakenya tipis-tipis aja. Ini warnanya walaupun putih gini, nanti hasil akhirnya translunesan ya. Kalau kalian punya kulit yang berminyak, kalian cobain pake makeover yang ini. Mantep banget. Kalau udah kayak gini, yang under eye-nya bisa langsung di-swipe gini aja. Karena tadi tuh nunggu nge-set kan. Ini kalau memang si bedaknya udah nge-setin si foundation-nya, kita geser-geser gini gak masalah. Tuh, liat deh. Ini foundation harganya murah. Tapi hasilnya bagus banget. Kalau aku tuh, kalau makeup kan beneran fokus banget di complexion ya. Jadinya, kalaupun udah kayak gini, untuk biar tetap merasa secure kalau makeupnya awet, aku akan tambahin pake compact powder. Ini tuh dari Lux Crime. Pakainya juga pake brush aja di tap-tap. Kalau pake ini tuh ada efek blurring-nya, jadi ke muka tuh jadi keliatan lebih halus gitu. Nah, kalau biasanya pake setting spray itu di akhir, hari ini aku pake setting spray dari SK Cosmetics. Ini tuh yang Miss Universe. Ini bagus untuk nge-set makeup biar lebih awet dan tahan lama. Aku pake setelah step bedak padat, biar lebih nempel dan tahan lama. Kalau udah gini, kita tunggu dulu sampai setting spray-nya nge-set ya. Nah, ini selanjutnya aku mau bikin alis, dan aku pake pinsil alis Lux Crime. Alisnya juga kayak dirapihin sama diisi aja. Gak akan terlalu lebay, supaya makeupnya cantik natural ya. Tuh, kayak ini kan aku sisir aja. Kalau udah, langsung kita isi. Kalau untuk si Lux Crime ini, menurut aku dia pemula friendly, karena si ujungnya tuh tipis, dan gampang diaplikasikan. Terus warna pigmentasinya juga bagus, enggak yang langsung kayak warnanya tua gitu ya. Oke, jadi alisnya kayak gini. Ini menurut aku segini natural sih. Karena biasanya kalau aku bikin alis itu kayak lebih gede, atau lebih panjang gitu. Kita akan ke eyeshadow, dan hari ini eyeshadow-nya aku pake dari Sada. Kalau kalian belum pernah nyoba produk Sada, aku sarankan segera coba. Karena ternyata makeup Sada by Cathy Sharon ini tuh bagus banget. Ini aku mau pake eyeshadownya. Ini tuh eyeshadownya yang malino. Warnanya tuh warna-warna netral, yang pasti akan kepake banget. Nah, untuk warna transisi, aku mau pake warna ini sama warna ini, digabungin. Si packaging paletnya juga kokoh banget. Pokoknya ini bagus banget sih menurut aku. Terus, ini ada warna yang agak-agak merah. Kita akan pake sedikit. Aku mau pake di crease-nya. Tapi tipis-tipis aja, biar sedikit keliatan sweet gitu sih makeup-nya. Biar nggak terlalu serius. Masa mau ngedate sama pacar, keliatannya kayak serius banget. Oke, jadi pink-nya kayak gini. Menurut aku ini pink-nya bagus banget. Nggak lebay, tapi bikin mata terlihat lebih fresh. Nah, aku akan ngasih warna shimmer di si kelopak matanya. Shimmer-nya aku mau pake yang warna ini nih. Ini bagus banget warnanya. Aku langsung aplikasiin aja. Pake jari aja. Ini juga warnanya bagus buat highlighter nih. Udah, buat eyeshadownya gini aja. Oke, untuk step berikutnya, kita ke eyeliner. Eyeliner-nya pake favorit aku, Something. Ini aku pake eyeliner-nya cuma ujungnya doang, biar keliatan natural. Oke, kalo matanya udah, ini aku mau pake mascara, dan mascaranya pake Mizu. Banyak yang nggak tau, kalo mascara Mizu ini tuh bagus banget. Ini tuh yang Power Volume Mascara. Yang warnanya hitam kayak gini. Karena si aplikatornya tuh pendek, jadi dia tuh nggak bikin si mascaranya smooch gitu. Pokoknya nyaman banget dipakenya. Dia tuh bikin bulu mata aku keliatan jadi lebih tebel. Oke, nah ini aku akan nge-shading idung aku, biar terlihat mancung. Pake palette dari SK, dan untuk brush-nya ini banyak banget yang nanya. Brush-nya itu dari Mineral Botanica. Aku beli satu set gitu, tapi yang paling favorit, yang ini kepake banget. Nih kalo aku pake tuh pasti dari idung yang bagian bawah. Aku blend-in agak tengah idung aku, karena aku pengen memberikan ilusi si idung aku biar keliatan lebih mancung gitu ya. Baru aku pakein di idung yang sebelahnya. Step yang berikutnya, aku akan pake blush on, dan blush onnya masih pake palette yang ini. Aku nggak akan ngasih shade di pipi aku, karena aku pengen makeupnya terlihat natural. Ini aku pake disini aja nih. Kalo shades di pipi itu kan jadi makeupnya kayak serius banget gitu ya, tapi aku tuh pengen hari ini kalo buat ngedate makeupnya sweet natural gitu. Kalo udah tidak lupa pake highlighter. Ini highlighternya bagus banget dari palette si SK. Teru di idung. Nah, step yang terakhir, ini aku akan pake lip cream, dan aku akan pake tiga produk. Produknya tuh pake nasi Vick yang Sun Kiss Tangerine, terus aku akan pake nasi Vick yang Passionate Cherry, dan lip tint favorit kita semua, dari Implora yang Cranberry. Step pertama, aku mau pake dulu yang Sun Kiss Tangerine. Ini tuh warnanya nude gitu ya, tapi nge-gloss bagus banget. Nah, ini aku ratain di semua bagian bibir aku. Step berikutnya, ini aku mau pake nasi Vick yang Passionate Cherry. Ini pakenya di bibir bagian dalam aja. Kan kita mau bikin ombre lips gitu ya. Awalnya aku tuh cuman mau pake si Passionate Cherry aja, tapi kayaknya warnanya kurang merah gitu. Nah, kayak gini. Aku lebih suka ada warna yang lebih gelapnya gitu loh, di bagian dalamnya. Segini juga bagus sih. Untuk si Glass Smooth Lip Tint dari Nasi Vick ini tuh bagus banget, karena dia glossy dan bikin bibir kita terlihat lebih fresh gitu. Nah, yang terakhir pake si Cranberry. Ini dipakenya di bibir bagian dalam, segaris aja karena warnanya tuh udah intense banget sih. Nah, udah deh. Ini dari kemarin aku pake ombre ini, aku suka banget hasilnya. Nah, ini untuk bibirnya udah selesai, setelah dikasih ombre hasilnya kayak gini. Ini aku suka banget sama ombre-nya. Cuman kalo ombre gini agak ribet ya. Kalo mau minum gitu, harus sedikit berhati-hati. Nah, step terakhir, aku mau pake setting spray lagi, dan pake setting spray yang dari SK. Ini langsung disemprotin aja. Nah, sekarang tinggal tunggu deh. Nah, gimana menurut kalian hasil makeup-nya? Ini aku suka banget sama makeup-nya, terutama nyobain ombre lips kayak gini. Ternyata bagus dan bikin wajah fresh. Kalo misalnya ada yang mau ditanyain seputar makeup ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian bisa DM aku langsung di Instagram. Makasih udah nonton videonya dari awal sampe selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, JigliciousSnya ada dua. Sampai ketemu di video berikutnya. Daaaah!